Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan meraview armada Avante D2 Ini adalah Avante PO Harapan Jaya ya Yang menggunakan spion kamera Ini adalah inovasi dari Tenterm ya Salah satu karuseri yang ada di Indonesia yang pertama kali menggunakan Ini ya, kamera Mirror kamera mas ya Dan ini adalah Avante base-nya dari Rul Hayden Partnya dari MN, Zetom, dan MBM Kodit FCRZ Oke ya, untuk kreditnya seperti itu Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan ke gamenya Ya, kita sudah berada di gamenya ya Dan ini hujan untuk cuacanya Dan seperti ini untuk penampakan dari interiornya ya Sangat keren sekali Apalagi untuk spionnya ini di bagian dalam ya Jadi mantap gitu Untuk tampak luarnya seperti ini Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba mode ini Silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Untuk mode serta livery-nya itu sudah jadi satu Di channel youtube-nya si pembuat mode ini Dan disini kebetulan sedang hujan ya Sekalian kita akan mengatas untuk wiper-nya Untuk wiper-nya disini atas-bawah Nyala semua ya Jika sudah bisa menghapus dari hujannya Dan kita cek lampu dekatnya seperti ini Untuk lampu dekat disini menyalakan lampu interior ya Oh, ternyata ada dua versi ya Kalau yang bawah itu lampu dekat Kalau yang atas itu lampu jauh ya teman-teman Nah, seperti itu untuk seat-nya ini satu-satu-satu Jadi seat social distancing ya Dan untuk lampunya pastinya sedang menyala ya Ini detail lampunya seperti ini Mantap banget ya Ini terlihat Keren untuk kacanya ini Dan setelah ini kita akan lanjut ke bagian ini ya Ke bagian samping Untuk bagian samping disini untuk pilarnya Menggunakan Selendang ini ya Model dari Avanti D2 Ini untuk topingnya ini menyalur Masih saya itu menyambung gitu ya Ke body gitu ya Jadi terlihat Keren banget disini Untuk pintunya yang depan ini biasa Dan yang belakang masih saya Yang tengah itu Sledging door ya Sesuai spek dari harapan saya Dan untuk spiannya disini Ada beberapa angle kamera ya Ini keren banget untuk spiannya Jadi mantap banget ya Juga terdapat kamera belakang Dan kita cek untuk animasinya Untuk animasi yang pertama Disini suspensi Dan yang kedua adalah bagasi Kiri kanan ya Dan terdapat itu Kelaksan basuri Oh ya kita lupa ya Untuk mereview lampu belakangnya Untuk lampu belakangnya disini Untuk kacanya Mantap banget ya Ini kayak real gitu ya Mantap Untuk lampu sunnya Sudah normal Begitupun juga dengan lampu mundur Untuk lampu malamnya Seperti itu Nah disini untuk Detailing Lampu Lampu ini Mantap ya Untuk lampu sunnya Juga ada Lampu malamnya juga ada Ini detail banget ini Untuk modnya Pokoknya mantap ya Dan kita lanjut lagi Ke bagian animasi ketiga ya Untuk animasi ketiga ya Untuk animasi ketiga kalau misalnya itu bagian Degorasinya ini dihilangkan ya Atau aksesorisnya Di bagian depan ini Nah itu bisa dihilangkan ya Dan kita langsung saja Untuk coba untuk perjalanannya Nanti kita akan ke rest area Tol Surabaya Malang Wah ini mantap banget ini untuk anteriornya Jadi kayak Sepiannya itu Gini ya Enak banget gitu loh Dan juga Mengurangi dari blind spot Sendiri ya Dari bus ini Jadi enak banget Apalagi kita itu bisa mengempaskan Apakah Melewati atau Terlalu berlebih untuk ini Di jalannya ini ya Dan untuk kamera belakangnya ini Di bagian ini ya Di bagian tengah Yang biasanya itu buat Match sekarang itu Dijadikan kamera belakang Jadi mantap gitu Dan ini Walaupun ada kamera ini Bagian dalam Kamera digital kamera ini ya Ini juga dilengkapi juga dengan Dengan kamera image saya itu Sepian kecil ya Di bagian samping itu Pokoknya mantap lah Untuk safety nya ini Mantap banget ya Nah untuk dari luarnya Seperti ini teman-teman Mantap ya Ini Surabaya Jakarta Saya memang us mantap Avanti D2 Baru kita nabrak dong Nabrak kampung warna-warni Untuk bagian wafer ini Kayaknya besar banget ya Dan untuk bagian dashboard ini Saya suka banget Karena untuk teksturnya ini Mantap ya Tidak hanya polosan Juga untuk tombol-tombolnya Ini rapi banget Walaupun ini mode free Tapi itu detaillingnya Mantap banget ya Dan juga untuk setirnya ini Menggunakan dari scania Sasis scania ini Mantap banget ya Untuk sasisnya ini Menggunakan scania K410 ya Jadi mantap Dan ini untuk bagian Suspensi Ini agak kaku ya Kalau dibuat agak mentul lagi Ini bakalan enak banget Oke kita berhenti dulu ya Karena Sedang Lamu merah Dan ini karena Ada kamera belakangnya Disini kita bisa melihat Ada mobil putih Di belakang kita ya Jadi mantap gitu Apalagi untuk bagian ini Membatas jalan itu Kelihatan ya Jadi kelihatan jelas Kalau sepian biasa kan Agak kurang kelihatan ya Ke belakangnya itu Oke kita belak kiri Kita akan menuju Ke jalan tol Dari Surabaya Malang ya Dan bagi teman-teman yang Pengen request Pengen dibuatkan video Mau pakai bus apa Silahkan komen aja Di kolom komentar Nanti saya buatkan jika ada modnya Atau liverynya ya Kalau belum ada itu Berarti Enggak ada ya Untuk livery atau modnya Tapi Insya Allah ada kok Kalau enggak ada mod shell Berarti saya buatkan di mod free ya Teman-teman Nah ini kita sudah berada di jalan tolnya Untuk pandangan Men Karang banget ya ini Untuk pandangannya Jadi Ternyata Sangat jelas sekali Apalagi untuk di bagian belakangnya ini Mantap Jadi Mengurangi titik butai Atau blind spot gitu Dan bagi teman-teman yang Pengen mencoba mod ini Itu ada beberapa varian Ada 4 varian Kalau enggak salah Ada varian Spion biasa Konvensional Atau Yang Spion Kamera Seperti ini Dan juga Untuk Wild off Atau valeknya itu Ada 2 Yang valek standar Standar dari sasis Atau valek Dari Karuserinya ya Yakni Karuseri tantrum Jadi mantap banget Dan Di depan kita ini Ada bus 4 star Ini kita block Waduh Tiba-tiba Mengerem Mandadak dong Waduh Gimana Untung saja Trafficnya Enggak Macet Biasanya Kalau kita Nabrak Itu Langsung Berhenti Gitu Ya Untuk Traffic Kita Tapi Ini Enggak Jadi Mantap Itu Ya Oke Hati-hati Jangan Sama Nabrak Oke Oke Sebentar lagi Kita akan Menjumpai Dari Rest area Dari Tol Surabaya Malang Kita Nanti Akan Berhenti Di sana Sekaligus Untuk Akhir Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Bagi Teman Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Setnya Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Agar Kita Ketinggalan Video terbaru Dari Saya Dan Kayaknya Ini Bakalan Ada Rilisan Mode Kodenum Baru Dari Mas Mohamed Lasir Entah Itu Status Apa Kayaknya Itu Masih Free Karena Untuk Kodenum Itu Belum Berani Mungkin Dijual Berlikan Gitu Karena Kan Itu Aset Dari Maliu Jadi Aset Yang Dijual Berlikan Itu Kayak Mungkin Legal Istilahnya Karena Belum Ada Ijin Dan Kita Berhenti Di Depan Sana Saja Di Depan Itu Kayak Toko Itu Roko Roko Ada Mobil All Parking Oke Jadi Kita Parkirkan Dengan Sempurna Oke Mantap Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Dan Bila Ada Kekurangan Saya Maaf Saya Fafri Shabtun Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pusit Mania Sampai